Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hi fam semuanya Dimanapun kalian berada disini sedang malam Sekarang jadi selamat malam Dan kalau kalian nonton ini pagi hari Ataupun siang hari Ataupun sore hari selamat pagi selamat siang Dan selamat sore Bagi kalian semua yang Sedang ada di rumah baik baik saja ya Dan selalu sehat Dan jangan lupa Untuk selalu minum vitamin C Untuk cuaca cuaca sekarang ini Cuaca Bukan lagi pancar oba ya Tapi sudah musim panas Dan udaranya juga Banyak sekali debu-debu yang berterbangan Jadi tetap jaga kesehatan Jangan sampai kalian itu sakit Bagi yang sakit mudah-mudahan cepat disembuhkan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya rabbalah alamin Nah sekarang nih fam Kita akan kembali bersama dengan Teman lama kita Yaitu Ananda Fazil Yang berada di Turki Karena ada hal menarik di Turki Yang bagi sebagian dari kalian Mungkin ada yang masih belum tahu Tapi kalau yang sudah mengikuti Perkembangan dunia Pada saat ini Ini ada hal yang menarik Yang bisa kita saksikan Dan bisa kalian juga Browsing di mana-mana Di Youtube juga Kemudian juga di berita-berita Dimanapun itu Karena ini sedang heboh Sekarang Apa itu? Yaitu Hagia Sophia Salah satu ikon Yang ada di Turki Sekarang sudah dirubah oleh Presiden Erdogan Dialih fungsikan menjadi masjid Yang awalnya itu sebuah Apa namanya Sebuah museum Sekarang sudah dirubah menjadi sebuah masjid Oke Tanpa panjang dan tanpa lebar lagi Kita akan bersama dengan Ananda Fadhil Yang berada di Turki Dan kalian mungkin yang masih belum tahu Fadhil ini bisa dilihat Di postingan kita yang sebelum-sebelumnya Di Youtube channel kita Siapa dia Dan dia sekuliahnya di mana Dia asli memang orang Probolinggo Kemudian dia mendapatkan takdir dari Allah Alhamdulillah Untuk berada di Turki Oke Tanpa panjang lebar lagi Tanpa basah-basi lagi Kita akan terhubung dengan dia Dan Udah janjian sih sebenarnya tadi Kalau Dia itu sudah siap dan ready Mohon maaf ya Vems Tadi sedianya kita ini Jam Jam berapa tadi ya Jam 9.15 ya tadi Tapi kemudian ada Hal yang tidak memungkinkan Ada hal teknis Nah sekarang kita sudah Mulai tergabung dengan dia Bismillahirrahmanirrahim Mudah-mudahan Tersambung Dan mudah-mudahan Tidak patah-patah Apa Hubungan live kita Jadi Facebook Dan kita bersama dengan dia Halo Mana sih orangnya Nah ini dia Assalamualaikum Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Abu Yah Masya Allah Di Turki tetap ya Pakainya songkok hitam gitu ya Nggak berubah warna pink Ataupun warna Sebenar Ada songkok merah Bu ya Tapi Nggak cocok sama ininya Sama bajunya Bu ya Sama pakaiannya Nggak apa-apa Sekarang ini serba kontras kok Jadi baju Terus songkoknya Warna merah Seperti itu Coba deh Coba dipakai Coba dipakai Putih gitu Nggak masalah Sekarang ini Anti mainstream itu Sedang Sedang boomingnya lah Sekarang ini Nggak pakai hitam aja Bu Terserah deh Terserah Nggak mau mata Tabarukan ke Abu ya Biar hitam juga Nah gitu Abu ya Abu ya Abu ya Abu ya Nggak ada sih Gimana kabar Dil Disana Dil Sekarang Dil Alhamdulillah baik Abu ya Alhamdulillah Lebih membaik lagi Dan makin membaik Karena kemarin ada Transformasi Yang besar-besaran Dari Bapak Presiden Erdogan Kita akan bahas itu Tentang hal itu Sekarang kita mau tanya Gimana kabar dari Dari Fadhil sendiri Apalagi sekarang kan Sudah dilepas semua ya Sudah New normal ya Semua ya Disitu ya Iya Alhamdulillah Udah new normal ya Udah bisa keluar kota Udah bisa Apalagi sekarang kan Lagi ini Lagi Liburan Summer Musim panas Jadi udah pada Main semua orang-orang Abu ya Iya Masa udah summer Nanti sekali Saya pakai bahasa Inggris Boleh nggak Can you talk about English language With me Or What Nggak Abu ya Taunya cuman Permufrodat aja Abu ya Summer Orang probolinggo summer Summer lah ya Kita kan probolinggo Apakah orang-orang Koka Kan gitu ya Iya Masya Allah Barakallah Oh Bila Masya Allah Barakallah Tebel banget nih Kayaknya Sampai dibuat bangunan rumah Kayaknya udah jadi nih Lantai tinggal Masya Allah Barakallah Terus kalau kuliah Udah Udah Pengajian 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 Pengajian-pengajian aja Dari NU Dari Muhammadiyah Dan yang lain-lain Mungkin ada pengajian Di Zoom Via Zoom Oh ya Jadi secara online Begitu Oh ya Liburan musim panas Iya kan Iya Tiga bulan Tiga bulan Biasanya Bener Tapi kalau Bias Iya Tidak kan negara-negara Yang punya Biasanya yang punya Empat musim Kan liburannya Di musim panas aja Iya Biasanya gitu Setahu saya gitu Betul Karena tiga musimnya Mereka sudah Masuk sekolah Kan sudah rutinitas Biasa kan Begitu ya Mulainya dari kapan nih Mulainya dari kapan Biasanya September Agu ya Enggak Mulainya Liburan ini Summer Musim Dari Junia Juni-Juli Agustus Oh dari Juni Jadi Juni-Juli Iya Wow Agustus Agustus sampai akhir Agustus sampai akhir Biasanya gitu Baru nanti Masuk ke Ini Musim Musim gugur Kan sudah panas Gugur Baru masuk musim dingin Seljunya Di universitas apa sih Ini biar tahu Ini semua ini Yang baru gabung Sama kita Ini sudah Tadi sebenarnya Sudah 20 viewers Sekarang sudah Turun lagi Kayaknya mau tidur Soalnya sudah kemalem Soalnya Kita kan Maunya tadi kan Jam 9.15 Terus kemudian Ada Kiai Ngaji Barusan Ngaus kitab Jadi kita Kita pending dulu Gitu loh Sementara kita kan Di studio ini Masih belum Dikasih takdir Sama Allah Punya studio khusus Jadi Masih studionya Outdoor lah Gitu loh Jadi biar Dan lain sebagainya Gitu Tapi mantep Tapi keren Abu ya Bagus Udah Masya Allah Itu gimana Amin Dapat orang Turki Amin Kalau ada rezeki Oh gak nolak ya Kalau boleh tahu nih Gimana sih Kalau cewek-cewek disana Maksudnya Kita tanpa mengurangi Rasa hormat ya Tanpa membahas Masalah Intimidasi Perempuan Tidak Tapi Wanita-wanita disana Itu gimana Terutama Untuk yang Masih gadis-gadis Apakah mereka ini Sama rata Setratanya Dalam hal pendidikan Juga dalam hal sosial Itu gimana sih Iya Bu ya Sama Disini Wanita sama Sama Sampai Kuliah-kuliah Sama Semuanya Sama semua sih Dalam hal Tapi disini tuh Karena ini kan Tapi sekarang udah mulai Dulu kan pernah sekuler kan Turki Jadi Kalau melihat orang bisa ngaji Itu luar biasa sekali gitu Terutama perempuan ya Terutama perempuan Terutama perempuan Jadi kalau ada Pria yang bisa ngaji Itu Sudah top Top banget Udah gitu Oh gitu Top markup top Terus kemudian Berubahnya sekarang apa Dari sekuler Sekarang berubah jadi apa Sekarang kan ini Sedikit demi sedikit Islam mulai kembali Kesini lagi Mulai Erdogan Menjabat menjadi Perdana Menteri Sekarang sudah menjadi Presiden Jadi sudah mulai Kembali lagi Islam di Turki Gitu ya Bu ya Tapi bukan kayak Sulap gitu ya Jadi ya Pak Prok-prok-prok Itu pas kemudian Itu Pak Tarno Iya Pak Tarno Tarno yang bukan Erdogan Gitu Jadi Tarno Iya Erdogan Terus kalau Apa Disana Untuk Apa Nyetir Nyetir mobil Itu Untuk perempuan Boleh ya disitu ya Boleh ya Bu Ya boleh Kayak Malaysia Kayaknya Wanita punya Bawa mobil Masing-masing sendiri Gitu juga Ajib Ajib ya Ajib sama Sekarang ada perubahan Juga nih Seperti di Saudi Arabia Sendiri ya Di Riyadh Itu Sekarang sudah mulai Sudah Kalau gak salah ingat Saya mulai dari Dua tahun yang lalu Itu perempuan Sudah punya Hak untuk Nyetir sendiri Kemudian Kemana-mana Juga boleh sendiri Tanpa harus ada Mukhrim Dan lain sebagainya Kalau disana itu kan Apa ya Mau dibilang Mau dibilang Sekuler kan Sudah tidak Kan gitu Tapi masih Islam Kan gitu ya Islam Ini penampilan Eropa Tapi hati tetap Islami Gini kalau disini Majib Majib Kan Saya lihat Fadhil Kayaknya juga Sekarang ini putih Jadi kayak warna-warna Sudah berubah Eropa Atau mungkin Karena kameranya yang jahat Atau bagaimana Tidak tahu ya Tidak tahu kamera jahat Saya Tidak pernah ngedit Soalnya Tadi Mau ngomong apa Tadi Pakai sepatu ini Tidak cocok Kebesaran ini Eh menghina Jangan menghina Tidak boleh rasisme Tidak boleh rasisme Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Tidak boleh Maaf ya Apalagi Tidak Sudah bu Sudah bu Oke Terus Kalau disana Karena memang Mungkin Kemarin-kemarinnya Ini kan Apa Disitu di Turki ini Bekas sekulerisme Ya Merajalela Terus Sekarang sudah berubah Nah Sekarang untuk tempat Peribadatan sendiri Itu masih lebih banyak Masjid Ataukah Tempat-tempat ibadah Yang lain Kalau sekarang Tetap masjid Abu ya Karena disini 99% Bisa dikatakan Islam semua Masya Allah Tapi Tapi ini kan Sekulerismenya Mustafa Kemal Atatruk Beliau itu Menghilangkan agama Dalam negara Jadi Negara-negara Agama-agama sendiri Terpisah ya Ya Terpisah Karena pada saat itu Melihat bangsa Turki ini Tertinggal Daripada bangsa lain Gitu Dipisahkan Seperti itu Misalnya Dan yang pertama Dipisahkan dari Agama Yang kedua Dipisahkan dari Arab Kearapan Arab Arab Misalnya Nama-nama disini kan Di Berubah Muhammad jadi Mehmet Gitu Ahmad jadi Ahmed Aisyah Jadi Aisyah Dan yang lain-lain itu Perubahan dari Mustafa Kemal Atatruk Abu ya Gitu Jadi kalau kayak Fadil itu jadi Fidil gitu ya Mungkin ya Yang gak enak Fadil Jadi Nevel Gitu 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 Untungnya saya gak Tenggupan orang Turki Iya itu Jadi itu Terus kemudian Masjidnya Kenapa Abu ya Untuk masjidnya Disapa dulu dong Itu yang Barusan Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Semuanya Ini Ini semuanya Pengefannya Abu ya Ini Salam Abu ya Oh Orang menempuh Pengefan Muhibbin Abu ya Muhibbin Abu ya Terima kasih Semuanya Muhibbin Abu ya Ini semua mau masuk Disini Ini Soalnya ini Ini udah Udah naik lagi Melonjak lagi Yang viewernya Yang sekarang Tadi turun Sekarang naik lagi Itu karena Ngelihat ketampanannya Fadil deh kayaknya Ini yang tampankan Abu ya Tampanannya lebih Maksudnya Jangan terlalu jujur Abu ya Nggak enak Oke Terus Untuk masjid Yang masjid ini Gimana sekarang Yang menarik Masjid ini Kok kemudian Ini kan sudah Banyak nih Masjid ya Di Tur Kenapa kok juga Harus Hagia Sofia Nah ini Masuk nih Sekarang Hagia Sofia Harus dijadikan Masjid Apa tujuan utama Dari Bapak Erdogan Karena kan Saya kenapa kok Menghubungi Fadil juga Karena kan memang Beliau ini Mengumumkannya Kesemua Dan keseluruh Penduduk Dan masyarakat Yang ada di Tur Termasuk Fadil sendiri Apakah dia Ngomong Maksud Terjelas Yang dia miliki Itu apa Kemarin Pas waktu ini Peringatan Penaklukan Konstantinopel Jadi Pak Erdogan itu Menyuruh Ini Menyuruh Salah satu imam Membaca suratnya Sultan Mehmed Al-Fatih Dan Membaca surat itu Dan di surat itu Ada wasiat Bahwa Hagia Sofia Atau orang Turki Menyebutnya Ayah Sofia Jadi Ayah Sofia ini Saya Beli dari Ortodoks Dulu gereja Saya beli dari Kristen Ortodoks Udah gitu Saya jadikan masjid Dan saya Ini Saya wakofkan Ila yomil kiyamah Sampai hari kiamat Nah Dari situ Dari situ Baru Erdogan Mengangkat topik itu Jadi Kita ini Harus mengembalikan Saya berjanji Nanti saya akan Kembalikan Hagia Sofia Seperti semestinya Menjadi masjid Jadi berdasarkan Kurat wasiat Dari Mehmed Al-Fatih Iya Dari Sultan Mehmed Al-Fatih Dan juga Ada Perspektif Lain Itu katanya Ini Permainan Politik Karena sekarang kan Turki mengalami Inflasi yang sangat Ini Yang sangat Luar biasa Sangat turun banget Inflasi Keuangannya Kan Sekarang Satu Tele itu Satu Lenya itu Satu tele Rp2.000 Rp2.000 Jadi Kalau biasanya itu Dulu kan 8.000 5.000 Sekarang Hanya 2.000 Jadi Ada yang mengatakan Erdogan itu Menutup Politik Memindahkan isu Memindahkan isu Dengan menjadikan Hagia Sofia Sebagai masjid Masjid kembali Kan orang-orang Terpanahnya Ke Hagia Sofia Semua Pasti itu Isu-isu yang lain Sudah hilang Tapi Wallahualam Itu Itu Apa Kabar seperti itu Yang katanya Ada intrik Politik itu Apakah diberitakan Di media Atau memang Mendengarnya dari Katanya ke katanya Atau bagaimana Ya Dengar Dari media Sekarang sudah Hagia Sofia Semua Bu ya Tidak ada Media Mungkin Ini Apa namanya Pakar-pakar Politik Yang ada disini Mungkin Senior-senior Yang memang Ada di hubungan Internasional S3 disini S2 Biasanya Ngomongnya Seperti itu Perspektifnya Seperti itu Apakah Kalau boleh Tahu Menurut Fadil sendiri Yang Notabene Sebagai mahasiswa Yang sering kumpulkan Disitu ya Termasuk kumpul Dengan dosen-dosen Yang ada disitu Terus juga Bertemu dengan Berbagai macam Teman Yang juga Termasuk ada Teman dari Turki Sendiri Kan begitu ya Berhasilkah Dia memakai Intrik Mengubah Mengubah Hagia Sofia Menjadi masjid Untuk Untuk Mengangkat Kembali Keuangan itu Inflasi Keuangan itu Adakah Keberhasilan Bau-bau Keberhasilan Di dalamnya Enggak Maksudnya Apakah Dengan Mengembalikan Seperti itu Berarti Akan Naik Lagi Gitu Atau Gimana Kalau itu Kalau Uang Naik Kurang Tahu Tapi Kalau Masyarakat Itu Sudah Beralih Isu Semuanya Beralih Isu Sudah Memandang Hagia Sofia Tidak Melihat Ekonomi Yang terjadi Di Turki Dan juga Disini kan Disini Orangnya Nasionalisme Banget Nasionalisme Banget Minum Minum dulu Minum dulu Bahasa Turki Dan mereka Juga Kalau Misal ada yang Tersesat Sering ya Saya ketemu Dengan orang-orang Turki Yang tersesat Manula Terutama Banyaknya Itu mereka Pasti Nanyanya ke saya Itu Pakai Bahasa Bahasa Mereka Saking Saking Bangganya Mereka Kepada Negaranya Gitu Jadi saya Emang disini Tidak Mau Tidak 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 Bahasa Lain Pokoknya Bahasa Saya Kalau Orang Pengen Kenal Kepada Saya Dia Yang Harus Belajar Bahasa Saya Gitu Ya Itu Kayak Begitu Iya Makanya Kemudian Sesuatu Yang Menjadi Ikon Nasional Yang Ada Di Turki Kok Kemudian Menjadi Perubahan Seperti Itu Cerdik Juga Dan Cerdas Juga Bagi Seorang Erdogan Untuk Menjadikan Seperti Itu Isu Yang Masuk Akal Juga Kalau Kita Memungkiti Dengan Intrik Politik Yang Seperti Itu Tapi Sejatinya Mungkin Saya Lebih Setuju Dan Mungkin Juga Fadil Lebih Setuju Kalau Kita Berkusnud Bahwa Itu Memang Karena Ada Surat Surat Wasiat Itu Kok Sekarang Pertanyaannya Ini Pertanyaannya Kenapa Surat Wasiat Sultan Mehmet Al-Fatih Itu Kok Baru Ditemukan Sekarang Atau Baru Dibaca Sekarang Atau Bagaimana Mungkin Dari Banyak Perspektif Yang Sudah Senior Di Sini Dan Di Buku Bacaan Itu Dan Melihat Sejarah Kebelakang Karena Kalau Dulu Para Perdana Menteri Pada Takut Semua Bu Untuk Untuk Itu Karena Sekulernya Semuanya Dirubah Misalnya Azan Dirubah Ke Bahasa Turki Pada Jamannya Mustafa Kemal Atatruk Semuanya Dirubah Ke Arab Arapan Ditinggalkan Tidak Boleh Pakai Sendal Pakai Sepatu Keluar Rumah Jadi Tidak Boleh Pakai Juba Pakai Jas Kemana Mana Kan Gitu Kan Kalau Sekarang Sudah Agak Sudah Agak Mendingan Jadi Misalnya Dulu Menderes Tahun 60 Beliau Yang Mengembalikan Azan Dari Bahasa Turki Kepada Ke Bahasa Arab Beliau Yang Mengembalikan Perdana Menteri Itu Adnan Menderes Terus Adnan Menderes Ini Dikudeta Sama Militer Karena Ini Mengganggu Sekolarisme Di Turki Dikudeta Udah Gitu Bukan Cuma Dikudeta Sama Pengadilan Dijatuhkan Hukuman Gantung Sampai Mengorbankan Nyawa Untuk Mengembalikan Adnan Dari Bahasa Turki Kepada Bahasa Arab Terjadi Terjadi Sudah Allahumma Firlahu Beliau Itu Seniornya Erdogan Gitu Ada Yang Komentar Kalau Kita Nasionalisme Kita Tidak Perlu Dipertanyakan Lagi Seperti Soekarno Yang Memang Tetap Pakai Bahasa Indonesia Ketika Diwawancara Ya Betul Tapi Sebenarnya Pak Soekarno Sendiri Kalau Beliau Ini Luar Biasanya Kalau Keluar Negeri Itu Beliau Pakai Bahasa Inggris Dan Fluent Banget Jadi Bahasa Inggris Beliau Sangat Fasif Sekali Presiden Soekarno Justru Yang memakai Bahasa Indonesia Murni Baik Di Dalam Maupun Sampai Kemudian Keluar Negeri Hubungan Bilateral Kunjungan Kunjungan Negara Dan Jadi Kalau Indonesia Juga Jangan Dipertanyakan Kalau Masalah Ini Ini juga Nasionalisme Ya Ini juga Makanya Pakai Merah Gak Mau ya Takut Dikira Tentara Khusus Kaya gitu Pansus Bukan Pansus Kepasus Kepasus Barat Merah Gitu Terus Jadi Perjuangan Sebenarnya Banyak Sejarah Sejarah Yang Terjadi Mungkin Juga Bisa Dikatakan Sejarah Berdarah Berarti Kalau Begitu Ya Kalau Masalah Dari Berginya Itu Sendiri Yang Dulunya Sekularisme Kemudian Menjadi Sangat Islami Dohirnya Barat Kemudian Hatinya Tetap Islam Kan Begitu Ya Berarti Ikon Ini Dirubah Kemudian Menjadi Masjid Itu Apakah Bisa Apa Ya Bukan Bisa Apakah Sudah Merubah Kejiwaan Dari Umat Muslim Yang Ada Di Turki Ataukah Mendapatkan Hujatan Atau Bagaimana Kalau Orang Turki Sendiri Itu Religius Semua Bu Ya Religius Semua Artinya Religius Semua Apa Ya Agamis Semua Tapi Karena Mustafa Kemal Atatruk Merubah Jadinya Orang-orang Takut Karena Pada Saat Itu Mustafa Kemal Atatruk Ini Panglima Perangnya Usmani Sama Sultan Abdul Hamid II Sultan Abdul Hamid II Pada Saat Itu Sudah Porak Poranda Kesultanan Usmani Ini Tidak Apa Ya Ngomong Sejarah Tidak Apa Ya Jadi Pada Saat Itu Sudah Porak Poranda Udah Gitu Mustafa Kemal Atatruk Disuruh Turun Disuruh Turun Ke Masyarakat Untuk Mengatakan Bahwa Kita Akan Bangkit Kita Akan Kembali Kepada Usmania Yang Dulu Ternyata Mustafa Kemal Atatruk Sampai Di Masyarakat Tidak Berkata Seperti Itu Abu Ya Berkata Saya Sekarang Presidennya Saya Sekarang Perdana Menteri Mengklaim Sendiri Mengklaim Sendiri Dan Juga Karena Panglima Perak Panglima Ini Panglima Tentara Itu Mengerahkan Militer Untuk Membuat Negara Ini Sekularis Sekularisme Sekuler Sampai Sekarang Dari Dulu Jadi Militer Itu Selalu Yang Selalu Apa Namanya Yang Menjaga Untuk Menjadikan Sekuler Turki Militer Gitu Abu Ya Dan Ini Apa Namanya Kalau Masalah Sekulernya Masih Membekas Berarti Masih Membekas Tapi Untuk Kegiatan Agama Sendiri Disana Keberagaman Agama Sendiri Yang Ada Disana Itu Tidak Ada Pembegalan Tidak Ada Maksudnya Tidak Ada Pembegalan Tidak Ada Intimidasi Diskriminasi Seperti itu Tidak Ada Sudah Tidak Ada Apalagi Kan Sekarang Sudah Ini Kalau Dulu Kan Masih Parlementar Jadi Dari Dulu Parlementar Sekarang Erdogan Ini Sudah Dirubah Menjadi Presidensial Sistem Kenegaraan Disini Ideologi Kepemimpinan Presidensial Jadi Kan Kalau Presidensial Panglimah Tertinggi Dari Kemiliteran Tetap Presiden Jadi Sekarang Erdogan Sudah Memang Ini Sudah Menguasain Dengar Enggak Kalau Sebenarnya Untuk Kalau Kembali Kita Masalah Antara Presidensial Dan Kemudian Perubahan Ke Hagia Sofia Itu Tadi Itu Katanya Mendapatkan Kritikan Banyak Dari Bukan Bukan Dari Dalam Kita Tidak Bicara Tapi Dari Luar Termasuk Katanya Itu Dari PBB Saya Membaca Beritanya Seperti Itu Di sana Kerasa Enggak Di Turki Sendiri Ya Banyak Dari Sebelah Negara Sebelah Juga Ada Dari Yunani Yunani Kan Di sebelah Kita Dari Fatikan Sana Kenapa Apa Urusannya Mereka Kenapa Karena Karena Itu Dijadikan Museum Karena Di sana Itu Dibuat Simbol Keberagaman Awalnya Gereja Sudah Menjadi Masjid Karena Sekuler Diterapkan Biar Tidak Biar Tidak Sama Ini Biar Sama Bergabung Jadinya Jadinya Dijadikan Museum Saja Ini Sudah Gitu Masya Allah Terus Sekarang Setelah Menjadi Masjid Ini Untuk Yang Jelaskan Sudah Susunan Susunan Takmirnya Dari Ketua Itu Pasti Sudah Ada Dan Untuk Protokol Karena Kita Bicara Tentang Sekarang Ini Kan Masih Hangat New Normal Di Turki Sendiri Untuk Hagia Sofia Dan Masjid Masjid Yang Lain Itu Apakah Juga Sama Menerapkan Protokol Kesehatan Masuk Di Dalam Disifetan Room Kemudian Cuci Tangan Blah Blah Dan Sebagainya Apakah Sama Karena Disini Seperti Ini Sama Disini Solat Masih Solat Masih Ada Jarak Protokol Kesehatan Masih Ada Sudah Gitu Pakai Masker Itu Saja Pakai Masker Sama Jaga Jarak Yang Lain Pakai Apa Tidak Ada Gitu Saja Tapi Kemarin Pas Lagi Hagia Sofia Sudah Ada Ini Sudah Protokol Kesehatannya Sudah Pada Hilang Itu Ngeri Ngeri Takutnya Ini Kembali Lagi Naik Lagi Kasus Corona Yang Ada Di Turki Soalnya Orang Pada Datang Semua Di Situ Saya Lihat Itu Di Beberapa Cuplikan Di Media Sosial Di Youtube Juga Seperti Itu Antusiasmo Masyarakat Luar Biasa Entah Itu Mereka Yang Sudah Terkungkung Lama Di Rumah Ada Momen Seperti Itu Tiba Langsung Keluar Begitu Atau Bagaimana Itu Saya Lihat Wah Ini Antusias Sekali Sepertinya Warga Kalau Disana Tapi Kenyataannya Gimana Untuk Angka Kematian Terus Kemudian Untuk Masalah Corona Sendiri Di Berita-berita Yang ada Di Turki Apakah Ada Peningkatan Alhamdulillah Tidak Ada Alhamdulillah Jadi Ya Baik-baik Sajalah Itu Kemarin Itu Sangat Banyak Sekali Orangnya Saya Saja Itu Ada Di Radius Dua Kilo Kayaknya Solat Jumat Disana Oh Solat Jumat Di Hagia Sopya Kemarin Tapi Tapi Di Hagia Sopya Di Pelataran Sudah Dua Kilo Sudah Di Jalan Dari Itu Biasanya Pakai Layar Enggak Enggak Pakai Ini Alhamdulillah Si pikirnya Kedengeran Suaranya Pasti Persis Kayak Saya Mirip Ya Masyaallah Kalau Ini Saya Jujur 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 Mau Dulu Dulu Pas Dipondok Dipondok Kalau Sudah Jumat Itu Biasanya Jumat Manis Kan Abu Yang Nyimamin Solat Jumat Itu Kalau Sudah Abu Siap Siap Sudah 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 Siap Siap Karena Abu Ya Kan Enak Pembawaan Pembacaannya Luar Biasa Pas Jadi Imam Hot Tip Masya Allah Jadi Duluan Oh Iya Abu Ya Sekarang Ini Jujur Abu Ya Dari Hati Dari Hati Yang Paling Dasar Yang Paling Luar Ya 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 Tiba Yang Dalam Itu Disapai Itu Juga Ada Pejuang Katanya Songkoknya Songkok Pejuang Songkok Hitam Ngikutin Al-Marhum Katanya Masya Allah Terbarakallah Terus ada yang tanya itu Diberita apa benar Solat subuhnya Membeludak Seperti solat Jumat Katanya Bener gak Bener Sampai Sekarang Sampai Hari Ketiga Hari keempat Sekarang Tetap Abu Ya Oh Rame Sekarang Rame Masih rame Orang-orang Malahan Sampai Bermalam Biar Dapet Soft Di depan Sekarang Begini Untuk Pertanyaan Terakhir Sebelum Kita Tutup Juga Ini Karena Sudah Waktu Sudah Sangat Malam Dan Durasi Sudah Hampir Kalau Seperti Orang-orang Yang Non-muslim Kan Kalau Kemarin Kan Menjadi Menjadi Museum Ya kan Dan Semua Berbagai Agama Juga Bisa Masuk Disitu Kan Begitu Ya Terus Kemudian Kalau Untuk Sekarang Untuk Sekarang Bagi Yang Non-muslim Bolehkah Itu Mereka Masuk Kedalam Setelah Itu Masih Gimana Iya Masih Boleh Oh Masih Boleh Tapi Harus Menggunakan Pakaian Yang Ini Yang Tertutup Islami Ya Itu Kalau Dulu Kan Kalau Dulu Kan Tidak Harus Berpakaian Islami Tapi Bisa Masuk Kedalam Tetap Dan Itu Dikasih Waktu Biasanya Kalau Itu Masih Kurang Paham Masih Belum Belum Jadi Masjid Ini Fadil Belum Kesana Sendiri Belum Belum Itu Saja Pas Waktu Sholat Jumat Saja Disana Sudah Gitu Mau Masuk Tak Bisa Karena Sudah Ini Polisi Juga Banyak Tentara Orang Orang Juga Banyak Jadinya Sudahlah Balik Aja Untung Ya Sebelum Sholat Jumat Itu Khotib Itu Imam Besarnya Di Turki Beliau Baca Membacakan Hadis Rasulullah Yang Tentang Konstantinopel Gimana 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 Yang La Tuftahannal Konstantinia Yang Gitu Udah Gitu Titik Bukan Abunya Saya kok Lupa Apa Grogi Karena Abunya Apalagi Apalagi Orang Propolinggo Gitu Ya Allah Kok Orang Propolinggo Disini Gitu Barokanya Abu Bukan Barokanya Genggong Barokanya Parawan Amin Amin Allah Bisa Bersama Dengan Mereka Termasuk Masyarakat Turki Dengan Perubahan Yang Sangat Luar Biasa Ini Mencetak Sejarah Baru Bagi Turki Apalagi Sampai Saking Pentingnya Momen Itu Saya Dengar Pak Erdoğan Sendiri Presiden Erdoğan Sendiri Membacakan Ayat Ayat Al-Quran Di dalam Biasofia Emang Ini Erdoğan Ini Lulusan Madrasah Jadinya Ngajinya Enak Tentang Ilmu Agamanya Juga Paham Makanya Kalau Nyeri Jodoh Harus Nyeri Jodoh Yang Madrasahan Gitu Madrasah Sanawiyah Zainul Hassan Maksudnya Makasih Tapi Istimewa Tetaplah MTS Tapi Saya Dapet Ini Dapet Apa Dapet Ke Abu Yang Jadi Kepala Sekolah Untung 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 Tidak Jadi Karena Sudah Saya Bisa Dapet Informasi Banyak Maksudnya Dengan Fadil Jadi Bisa Dapet Informasi Banyak Saya Sempat Kepikiran Sudah Lama Jadi Dengar Berita Ini Wah Saya Harus Hubungi Lagi Kayaknya Ada Tanda-tanda Bau-bau Kayaknya Memang Fadil Sudah Melihat Sendiri Mengalami Sendiri Sensasinya Bagaimana Kemudian Suasananya Pada Waktu Bagaimana Ini Sampai Dari Femsi Merinding Dia Katanya Mendengar Cerita Itu Dari Fadil Sendiri Masya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau ikut Merinding Kalau Jumlu Merindingnya Dimana Coba Ya Itu Juga Mau Disalurkan Kesiapa Merindingnya Juga Pusing Maksudnya Takjubnya Mau Ngomong Kesiapa Jadinya Yaudah Dipendem Aja Karena Ada Abu Saya Sampaikan Alhamdulillah Mengalihkan Sejarah Ceritanya Jadi Itu Informasi Yang lengkap Tentang Turki Suasananya Dan Kemudian Sejarah Sekelumit Sejarah Walaupun Sedikit Yang Bicarakan Sekarang Terus Kemudian Sejarah Baru Yang Sudah Dicetak Di Tahun 2020 Ini Walaupun Banyak Kecaman Dari Berbagai Negara Tapi Pak Presiden Erdogan Sudah Luar Biasa Hebat Tetap Dengan Pendiriannya Menjadikan Hagia Sofia Sebagai Masjid Kembali Karena Bertendensikan Dan Berdasarkan Amanah Wasiat Dari Sultan Mehmet Al-Mantih Terima kasih Banyak Sudah Bergabung Lagi Dengan Kita Ini Kedua Kalinya Kita Face Talk Secara Online Dengan Fadil Alhamdulillah Terima kasih Banyak Terima Terima Banyak Ini Luar Biasa Apalagi Dengan Yang Dulu Emang Ngaji Ke Abuya Pas Ramadan Sifat Sudur Dan Kitab-kitab Yang Lain Masya Allah Tidak 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 Sejarah Tapi Sejarah Sejarah Bagi Kita Itu Ada yang Bilang Katanya Ini Kalau Menantu Santri Bagus Apalagi Menantu Kiai Katanya Aduh Itu Kan Fadil Kerajaan Kiai Jadi Makanya Barok 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 Segera Gercep Nih Semua Kalian Yang Punya Jodoh Silahkan Fadil Dia Masih Jumlu Lihat Instagram Lihat Instagram Jangan Lupa Di Follow Abuya Kan Sudah 3.800 Saya Masih 2.000 Jangan Lupa Di Allah Mudah Mudah Barok Mudah Mudah Media Sosial Dijadikan Media Sosial Yang Berdak Wah Di Jalan Allah Berdak Amin Amin Terima Kasih Banyak Sudah Sekali Lagi Dan Mohon Dari Awal Tadi Sampai Terakhir Ini Kita Banyak Ngelindur 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 Sama Memang Biasa Asik Asikan Aja Ya Doanya Semoga Lancar Berkah Amin Ada Yang Mau Disampaikan Terakhir Mungkin Semoga Semuanya Bisa Bareng Bareng Nanti Kalau Ke Turki Sholat Di Hagia Sofia Biar Dapat Berkahnya Karena Juga Ini Kalau Solat Disitu Kan Kita Ini Dua Qiblat Yang kita Solatin Dulu Masjidil Aqsa Dilewatin Sama Masjidil Haram Dilewatin Kan Lurus Kalau Ditarik Garis Lintang Itu Lurus Betul Sekali Apakah Betul Sudah Dibuka Soalnya Disini Promosinya Besar-besaran Jadi Hagia Sofia Sudah Buka Katanya Sekarang Di Turki Sudah Buka Wisata Lagi Benar Nggak Sudah Dibuka Serius Kurang Paham Tapi Kayaknya Beberapa Negara Sudah Boleh Masuk Ke Turki Ada Yang Beberapa Negara Yang Memang Sudah Dilihat Zona Hijau Yang Sudah Dilihat Aman Boleh Masuk Ke Turki Mudah Mudah Indonesia Cepet Jadi Kita Bisa Sudah Ada Yang Nawarin Sekitar Berapa 15 Juta Turki Selama Satu Minggu Entah Itu Bener Atau Tidak Untuk Indonesia Tapi Mudah Mudah Cepet Lain Doakan Amin Dan Mudah Semua Bisa Nyampe Turki Bukan Hanya Turki Tapi Juga Mekah Madinah Semuanya Mekah Madinah Amin Itu Tujuan Utama Bu Doanya Sampai Nabi Amin Terima kasih Banyak Fadil Sudah bergabung Sama kita Terima kasih Banyak Terima kasih Bfm Semua Sudah Ngikutin Vestop Online Kita Dari Awal Sampai Akhir Jangan Lupa Kalian Yang Masih Baru Silahkan Subscribe Dan Sudah Sudah Bersyukur Dan Alhamdulillah Mudah Mudahan Sama Sama Sehat Semuanya Amin 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 Makasih Banyak Fadil Saya yang Ngucapkan Assalamualaikum Atau Fadil Abu Ya Saya sudah Bosan Udah Sering Jadi Yaudah Subscribe Like And Comment Youtube Bagi yang Nonton Mungkin Ada Juga Flower Saya Juga Nonton Jangan Lupa Soan Banyak Iya Sudah Ya Sudah Ya Ya Sudah Gitu Terima Kasih Banyak Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Bye Waalaikumsalam Sub indo by broth3rmax